Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di suara tubuh irang Radionya Santri Telaksau ini Sebelumnya Sebelumnya telaksau ini hasil bekerjasama Dengan JRKI Atau Jaringan Radio Komunitas Indonesia Dan Internews dan juga USAID Untuk pembahasan Hari ini Kemungkinan kita akan membahas Tentang stunting Apa sih itu stunting Dan sebelumnya kita sudah Mengundang dari sumber kita Yaitu Ibu Novi Yang dari Puskesmas Berambang Iya Bu Selamat pagi Bu Selamat pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam Kan dari beberapa Bulan Ke depan ini Ada Selembaran-selembaran Atau sebuah banner itu Dari setiap itu Stunting Nah Mungkin bisa Apa sih Bu Stunting itu Mungkin Dari kan ketika awal Saya baru mengetahunya itu Stunting itu apa sih gitu Mungkin bisa dijelaskan Stunting terlebih dahulu itu Apa Bu Oke Memang sekarang marah ya Bender dimana-mana gitu Yang besar-besar bahwa Cegah stunting itu penting gitu Iya Apa sih stunting? Stunting itu adalah Proses dimana Balita dikatakan Gagal tumbuh Tidak sesuai dengan Usia standarnya Nah ini Bisa kita lakukan Intervensi di dalamnya Gagal tumbuh Akan mempengaruhi Kedepan nanti Tentang bagaimana Potensi dari Balita tersebut Yang akhirnya Akan menjadi Penerus bangsa kita Stunting adalah Salah satu Program Pemerintah Untuk bagaimana Caranya Balita-balita kita Ini nanti Proses gagal Tumbuhnya itu Bisa dihentikan Makanya diberikan Intervensi Jadi cegah Stunting itu Penting Jadi yang adanya Stunting itu Karena emang dari Seorang anaknya itu Kekurangan gizi Atau bagaimana Bu? Macam-macam Penyebabnya bukan Hanya karena Kekurangan gizi Tapi boleh jadi Proses stunting itu Tersendiri terjadi Karena mungkin Balita tersebut Memiliki penyakit Bawaan Dan seterusnya Ada beberapa Intervensi yang bisa Dilakukan melalui gizi Tapi banyak juga Intervensi yang bisa Dilakukan Jadi intervensinya Ada dua hal Ada intervensi Spesifik Dan ada intervensi Yang lebih sensitif Untuk itu Apa namanya Anak tersebut Bisa disebut Kekurangan Apa Adanya stunting itu Itu teridentikasi Adanya stunting itu Apakah dari Ketika ibunya Hamil Atau nanti setelah Bayinya tersebut Sudah bisa diukur Gitu Bu Bahasanya Kalau stunting sendiri Adalah proses Dimana Diketahui Balita itu Stunting itu Berarti Kalau dalam Status kisinya Dia pendek Atau Sangat pendek Atau sangat pendek Jadi bisa dilihat Dari Status kisinya Setelah dilakukan Pengukuran Di posyandu Berapa sih Berat badannya Balita tersebut Kemudian berapa sih Panjang badan Atau tinggi badannya Nah dari Angka panjang badan Atau tinggi badan Kemudian angka berat badan Ini Ada rumus Tersendiri Ketika kita masukkan Dalam aplikasi Nanti bisa terbaca Bahwa balita tersebut Sangat pendek Atau pendek Dalam usia bayi Dalam usia bayinya itu Jadi ketika dia Usia Tiga bulan Seharusnya Standarnya Ukurannya Berapa gitu ya Kalau dia di bawah itu Dia dikatakan Sangat pendek Atau pendek Kita bisa segera Melakukan intervensi Bagaimana akhirnya Biar nanti ke depan Mereka tidak menjadi pendek Apakah ada batasan Bu Untuk Hal tersebut itu Bisa dicegah Dari umur berapa Hingga umur berapa sih Dari mulai Balita Anak bisa diukur Secara langsung Sudah bisa dilakukan intervensi Kita diintervensinya Apabila 100% Intervensi yang harus dilakukan Pada balita yang pendek Atau sangat pendek Yang 70% itu Dari intervensi sensitif Itu tidak ada hubungannya Dengan Kesehatan Jadi misalnya gini Ketika Seorang Balita Sakit Diare lah Misalnya Secara otomatis Dia asupan makannya Akan keluar menjadi Apa namanya Berkurang banyak Sehingga Tidak bisa membentuk Tinggi badan Atau berat badan Sesuai dengan standar Kalau diare Harusnya berobat Tidak bisa berobat Ibunya Kenapa Karena mungkin Dia baru nih Pindahan Dia tidak punya Kartu Atau Surat domisili Misalnya Belum mengurus Kemudian Dia juga tidak punya Kartu jaminan Akhirnya dia tidak bisa Mengakses tempat-tempat Fasilitas kesehatan Balitanya dibiarkan Diare Sehari Dua hari Jadi intervensi spesifik Itu bagaimana Peran seluruh Seluruh Lintas sektor Seluruh Stakeholder Entah itu dari mulai Catatan sipil Kalau misalnya Ada hubungannya dengan NIK Dan seterusnya Misalnya dia diare berat Harus dirawat di rumah sakit Dirucuk Dengan kondisi Tidak mampu Tapi tidak memiliki Jaminan kesehatan Tidak punya NIK Itu akan menjadi masalah Masalah kita bersama Jadi Stunting itu Bukan masalah Yang hanya bisa diselesaikan Oleh kami Petugas kesehatan Tapi harus Bersama-sama Harus bersama-sama Harus bersama-sama Berarti itu tidak secara langsung Mengarangkan stunting Berawal dari penyakit Bawaannya itu Iya Udah baru nanti Bisa terdeteksi Dia stunting atau gimana Iya Jadi Gini Awal itu Yang harus kita punya Adalah Peta kondisi Dari Balita Misalnya di wilayah kerja Sebuah puskesmas Gitu nih Ada berapa desa Kemudian disana Harus dipetakan Dari setiap kegiatan Pos Yandu Dari setiap pos Berapa sih Balita yang pendek Dan sangat pendek Kemudian setelah itu Kita cari tahu Kita analisa Intervensi apa yang bisa Kita lakukan Kalau ternyata Balitanya Orang tuanya Oh penyebabnya Berat badannya Kan kalau tinggi badan Panjang badan Gak mungkin berkurang Iya Ideanya kan Seharusnya semakin Bertambah Atau tetap Iya Nah itu Atau tetap Tapi kalau berat badan Kan bisa naik turun Nah ini yang akan Mempengaruhi kondisi Jadi Ketika proses Bisa dia pada Bulan tertentu Dia bagus Tiba-tiba jatuh Kemudian naik lagi Makanya kalau Lihat KMS Masih belum ini ya Belum pernah tahu Tentang KMS Mungkin ini Disana ada peta Dimana Setiap bulan Akan diikuti Tumbuh kembang Balita tersebut Nah Intervensinya Mau dari mana Oh ternyata Keluarganya Kurang Mampu Untuk menyediakan Makanan yang Gisinya berimbang Jadi sudah Nggak ada lagi Empat sehat Lima sempurna Sekarang Makan itu Harus dengan gisi Berimbang Harus Nggak bisa menyediakan Gisi berimbang Terus Apa nih Perannya desa Oh memberikan Apa namanya Anggaran dari Dana desa Untuk pemberian Makanan tambahan Melalui posyandu Terus peran PKK Dimana Oh peran PKK Menunya Ditata Menu adalah Menu yang memang Disukai oleh Anak seusia segitu Jangan sampai Misalnya Balitanya itu Usia Setahun Dua tahun Menu yang Disajikan Misalnya Lele goreng Kan nggak semua Anak suka Lele goreng Ini yang mau Dituju siapa Ini Ibunya Atau balitanya Padahal yang butuh Intervensinya adalah Balitanya Jadi Peran Peran banyak Banyak Stakeholder Jadi orang-orang Pemanggu kepentingan Sangat Dibutuhkan sekali Perannya disini Jadi Penyebab dari Stunting itu sendiri Mungkin ketika Kurangnya protein Atau gimana Penyebabnya Yang jelas Penyebab utamanya Sebenarnya adalah Kalau Kalau dia Dimasah Setelah Keluar dari Perut Bundanya Ketika Dia Proses Pengukuran Apa Tumbuh kembangnya Dari Asupan makanan Dari asupan makanan Jadi Akses terhadap Makanan itu Mungkin Kurang Nah Itu Dimananya 6 bulan pertama Tidak mendapatkan Asi eksklusif Itu sudah menjadi penyebab Salah satu penyebab Harus eksklusif ya Bu Ya Sebaiknya eksklusif Dengan tanda kutip Lu ya Untuk orang-orang tertentu Memang yang tidak Diizinkan untuk Memiliki air susu Yang cukup Untuk memberikan Pada balitanya Sekarang ini Sudah ada Cara-cara tertentu Bagaimana Asi itu Bisa diproduksi Bisa keluar Dari Ibundanya Sehingga Anak itu Bisa asi eksklusif Jadi 6 bulan pertama Seorang balita Mendapatkan Asi eksklusif itu Turut Menyumbang Terjadinya Stunting Setelah 6 bulan Kan 6 bulan pertama Hanya boleh Asi ya Ya Setelah 6 bulan Dan seterusnya Pemberian makanan Tambahan pendamping Asi inilah Yang akan Mempengaruhi Balita tersebut Juga Apakah menyebabkan Stunting Dalam prosesnya Kalau stunting itu kan Proses yang Dalam bahasa Inggris Kalau akhiran Itu kan proses Kalau proses itu kan Masih bisa dilakukan Cegah Cegahan Masih bisa dilakukan Intervensi Nah ada lagi Penyebab-penyebab lainnya Ketika asupan Makanan cukup Tapi ternyata Lingkungan Tidak sehat Berilaku hidup bersih Sehatnya kurang Akhirnya si anak Sering diari Atau sering demam Atau sering batuk Pilek Itu juga mempengaruhi Dalam proses Stunting Jadi kalau Di ilmu kesehatan Untuk intervensinya Cukup 30% Spesifik itu Intervensi spesifik Itu 30% Menyumbang keberhasilan Untuk mengangkat Seseorang itu Stuntingnya Prosesnya bisa Berhenti Jadi dia bisa Dia bisa menjadi normal Pada akhirnya Apakah dari Kan dari makanan Ketika untuk Pencegahan itu Makanannya itu Apakah sayuran Juga berpengaruh Dan buah-buahan Kalau pengenalan Sayur dan buah Sebaiknya memang Sedini mungkin Dari sedini mungkin Pemakaian garam Berioduyung Itu juga mempengaruhi Kemudian Untuk usia-usia Tertentu Bulan timbang Pemberian Obat cacing Pemberian vitamin A Itu juga Sangat penting Itu intervensi Dari kami Tapi intervensi Yang lainnya Kalau misalnya Keluarga tersebut Punya balita Yang kebetulan Stunting Dan tidak memiliki Jamban untuk Buang air besar Itu juga akan Menjadi masalah Tersendiri Jadi masalahnya Tidak akan selesai Hanya di kesehatan Kalau dari kami Kesehatan Itu masuk dalam Intervensi spesifik Namanya Dan itu Menyumbang hanya 30% Ada di Kesehatan Nah Untuk di stunting Ini Bu Programnya ini Apakah Hanya di jombang Apa se-Indonesia Stunting ini adalah Salah satu Program prioritas Nasional Oh prioritas Program prioritas Nasional Jadi Tidak hanya di jombang Tidak hanya di jombang Di Indonesia Stunting ini Akan menjadi masalah Oh iya iya Karena Kenapa sih Dalam Tiga tahun terakhir ini Stunting Begitu di ini Sebenarnya Stunting itu Sejak tahun 2016 Sudah dimulai Dikaungkan Agar apa Ya itu tadi Karena kalau balitas Stuntingnya itu Akhirnya berproses Terus Kerugiannya adalah 15 tahun Yang akan datang 15 tahun Yang akan datang Indonesia Akan panen Sumber daya Manusia Yang kurang Produktif Kalau kurang Produktif Pada akhirnya Akan menjadi Beban negara Tadi sempat Ngobrol sama Bu Novi kan Sebelum kita Pencamp itu Melihat di sekitaran itu Anak-anak Kayaknya Enggak Ini Kayaknya Sampai saja Gitu Bu Iya Iya Kan kalau kita Mau Membahas tentang Berapa sih Angka Sebenarnya Balita yang pendek Atau sangat pendek Kalau kita bicara Angka kan Baru ada Validasi datanya Jadi memang Kami yang di puskesmas Itu memiliki Ahli gisi Ahli gisi Jadi dia Memiliki Panggung jawab Untuk melakukan Monitoring Evaluasi Tentang Balita-balita Tersebut Pada bulan timbang Minimal Setahun dua kali Ahli gisi Memiliki tanggung jawab Untuk turun ke lapangan Langsung Melihat bagaimana Proses stunting Jangan lupa Stunting tidak hanya Karena proses itu tadi Karena kesalahan pengukuran pun Bisa menambah Angka stunting Kesalahan dari mana itu Kesalahan pengukuran Yang dilakukan oleh Biasanya pengukuran adalah Dilakukan oleh Mitra Biasanya Kader Kader kesehatan Yang pengukurannya Salah Angka yang dilaporkan Salah Maka akan menjadi Salah Kebelakangan Akan menjadi salah Kebelakangan Kalau seperti itu Pengukuran salah itu Apakah karena memang Yang mengukur tersebut Tidak mampu Atau tidak tahu Mungkin Kok bisa bu Kan sudah kebiasaannya Karena kadang-kadang Ada kader yang Diganti Ada kader baru Yang kemungkinan besar Belum pernah mendapatkan ilmu Bagaimana cara pengukuran Tinggi badan Atau panjang badan Dan berat badan yang benar Misalnya gitu Atau yang kedua Penyebabnya adalah Karena alatnya tidak standar Alatnya tidak standar Atau alatnya standar Tapi penempatan alat Tidak standar Jadi kalau misalnya Timbangan badan yang berdiri Timbang badan untuk Balita yang sudah bisa Diukur dengan berdiri Itu kan harus diletakkan Di tempat yang datar Keras Jadi dia Fix angkanya Penempatan angka Sebelum pengukuran Dia harus diangka apa Di nolkan dulu Dicek Kemudian Dicek ulang Dipastikan Sehingga Angkanya tidak Salah dalam membaca Sama Pengukuran tinggi badan Juga gitu Alatnya Mikro toys Namanya Apakah alatnya itu Diletakkan dengan benar Jadi kalau Temboknya lurus Gitu Ditarik dari lantai Dasar lantai Dua meter ke atas Itu dipasang pas Baru bisa diukur Di sana Tapi kalau temboknya Misalnya seperti temboknya Dengan yang di luar itu Yang ada hitam Terus coklat Terus putih Ke atasnya Itu tidak bisa Alat ditaruh di sana Tidak standar Karena itu mengurangi Pengukuran-pengukuran yang Kurang spesifik ini Turut mempengaruhi Angkanya Stunting Jadi Stunting itu Boleh jadi Salah satunya adalah Karena Human errornya Makanya perlu dilakukan Validasi Validasi Misalnya Karena pandemi Covid Kami kan tidak Melaksanakan posyandu Zona merah Dilarang ada kerumpunan Akhirnya Kita melaksanakannya Pos timbang Nah terkadang Karena kesibukan A B C D E Kesibukannya Sangat luar biasa Sehingga Angka yang masuk Itu langsung di store Padahal di sana Kalau bisa Kalau Mau dipesankan lagi Bahwa Namanya panjang badan Tinggi badan itu Tidak mungkin Berkurang Mungsert Tinggi orang mungkin Tentangnya Kalau misalnya sudah Panjang badannya 65 cm Maksudnya bulan depan Itu tinggal 60 cm Minimal adalah Tetap ya 60 cm 65 cm Gitu Mungkin yang beratnya Yang naik turun Ini kadang-kadang Ini juga ikut Menyumbang Angka stunting Ikut menyumbang Angka stunting Iya Makanya Iya Jadi Banyak hal Kita juga Bisa menyalahkan Karena memang Refresi itu Perlu terus dilakukan Maka PR kami Adalah bagaimana Mensosialisasikan Keliatannya adalah Halspele Nimbang Balita Balita yang goyang Terus waktu ditimbang Macam-macam Karena angkanya Tidak bisa dibaca Dengan Salah satunya Untuk cara mencegahnya Itu kan tadi Seperti Kita dari Kehamilan juga Harus sudah siap ya Dari ibu kandung Kalau pencegahannya Harus dari hulu Harus dari mulai Seorang ibu itu Adalah Remaja Oh dari remaja Iya Jadi Program Posyandu Remaja Kemudian Program-program UKS Usaha Kesehatan Sekolah Yang di Tingkat remaja ya Untuk tingkat sekolah Lanjutan Itu sudah harus Kita lakukan Intervensi Jadi Disiapkan itu Mulai jauh-jauh hari Sebelum Pernikahan Iya Sebelum Dia menjadi seorang ibu Menjadi seorang Sebelum remaja Menjadi seorang ibu Sudah harus disiapkan Intervensi yang dilakukan apa Pertama adalah Sosialisasi Menambah pengetahuan Adalah hal yang paling penting Itu adalah Salah satunya Kami Semua Kita Semua Stunting ini Butuh peran media Jadi saya terima kasih Sekali kalau Jenangan bisa Membaca ini Karena Peran media Sangat besar Perannya untuk ini Untuk menggaungkan Untuk Mensosialisasikan Tentang Stunting Jadi Penambahan ilmu dulu Yang pertama Kemudian yang kedua Adalah pemberian Tablet tambah darah Jadi remaja-remaja putri Itu diharapkan Tidak mengalami Anemia Karena remaja putri Lebih cenderung Mudah mengalami Anemia Terutama ketika Dia mengalami Menstruasi Makanya ketika Menstruasi Sangat penting Difahami Bahwa Setiap hari Selama Menstruasi Wajib Mengkonsumsi Tablet tambah darah Tablet tambah darah Memang Salah satu efek Samping dari Tablet tambah darah Itu Mual Makanya Saran yang diberikan Adalah Mengkonsumsi Tablet tambah darah Diminum Sebelum Tidur Sebelum tidur Pas posisi Nek iso itu Pas ngantuk-ngantuk Karena Habis itu kan Bupuk Karena kalau masih Sebelum tidur Diminum Tapi masih sibuk Habis itu Main HP Chattingan Nah Mualnya keluar nanti Akhirnya dia Tidak mau Minum Itu bukan obat Jadi tidak ada efek Samping yang mempengaruhi Dalam hal kesehatan Jadi tablet tambah darah Adalah suplemen Perlu Sangat perlu Maintenance-nya Kalau misalnya Tidak menstruasi Seminggu sekali Disarankan Untuk minum Tablet tambah darah Itu pada Remaja putri Pada remaja putri Kasus yang Paling Banyak dijumpai Kaitannya sama-sama Yang pada remaja Apa yang perlu kita Antisipasi Sejak Bulu tadi Iya itu tadi Penambahan pengetahuan Bagaimana dia juga Faham betul Bahwa Cilok Batagor Dan sebagainya Itu Tidak begitu penting Pentingan Minum Tablet tambah darah Nah Gitu Ya Terus Pemahaman juga Rata-rata Remaja putri Itu kan Pengen Kutilang Kurus Tinggi Langsing Jadi orang-orang yang Kurus Tinggi Langsing Makanya dia Makan Susah Tidak mau makan Besar Tapi ngemil Kadang-kadang Porsi Kebutuhan Hidup Hidup Sehatnya Itu yang Kurang pas Bagaimana Olahraga PHBS Dan sebagainya Itu penting Di remaja putri Ketika dia sudah Mau menikah Nah itu ada Pemeriksaan calon Pengantin Juga perlu Digur Pemeriksaan Kondisi kesehatan Secara menyeluruh Kemudian Itu tadi Ketika Dia siap Untuk hamil Ketika hamil pun 90 hari Harus minum Tablet Tambah Tambah Anemia Sangat mempengaruhi Jadi Prosesnya Itu panjang Persiapan Seorang ibu Jadi gak bisa Gak bisa Hanya di Intervensi Berhenti Ketika dia Di posyandu Gak ada Kita harus Tarik ke belakang Itu salah satunya Pencegahannya Dari sana Jadi pencegahannya itu Ketika kita Apalagi wanita itu Dari remaja Untuk mempersiapkan Ketika nanti Akan Apa Hamil itu Nikah Terus hamil Itu Harus menikah dulu ya Karena remaja sekarang Usia 15 tahun Yang hamil duluan Juga gak kurang loh Jumlahnya Iya Banyak Iya Nah Itu juga Menyumbang Untuk stunting Karena dia gak siap Membesarkan bayi Pada akhirnya Belum lagi Ketika hamil Apa ya Ngidam Ada bahasa ngidam Ngidam itu juga Mempengaruhi proses Stunting Karena Janin ketika Proses tumbuh Dia kekurangan Asupan makanan Di dalam tubuh Ibunya Terus gimana Kalau ngidam Ngidam itu Jangan gak makan Sama sekali Ngidam bisa Dicarikan Solusinya Adalah Mau gak makan Buah yang manis Sesering mungkin Akhirnya Proses ngidam itu Akan cepat Berhentinya Terus agak Bandel Karena kan Kita paham Indonesia ini Masih kental Dengan budaya Budaya Mitos Mitos Amil Gak boleh Makan ini Hamil Gak boleh Makan itu Menyusui Gak boleh Makan ini Habis melahirkan Gak boleh Makan itu Akhirnya Kurang gisi Kalau ibunya Kurang gisi Asinya Pun akan Kurang Maka Balitanya Pun akan Nyumbang Ke sana Oh iya Metos Belum tentu Benar Tapi Mintos Yang benar Juga Jumlahnya Cukup Banyak Sebenarnya Kemarin Banyak Juga Bertanya Kepada Ini Sebelum ini Stunting itu Apa sih Selamat Perjalanan Ini Banner Stunting Stunting itu Apaan Banyak orang Gak tahu Ketika saya Baru pertama Melihat juga Stunting itu Apa ya Ketika nanya Ketika nanya Ke Bu Rob Stunting itu Anak yang Kekurangan gizi Itu bisa disebut Dengan gizi Kronis itu Kenapa Bu Kekurangan gizi Kronis Kronis itu Dalam Bahasa Awamnya Mungkin Lebih Dibahasakan Dengan Lama Jadi Dia Kekurangan Gizinya Itu Lama Kekurangan Gizinya Lama Lama Dimaksud Dari Mulai Dari Hamil Itu Tadi Sudah Banyak Proses Dimana Dia Kemungkinan Ada Kekurangan Gizi Mulai Dari Proses Ngedam Jadi Gizi Yang Diversiapkan Kan Kalau Misalnya Kurang Gizi Dari Mulai Hamil Apa Penyebabnya Dia Berat Badan Bayinya Lahir Rendah Kalau Berat Badan Bayi Lahir Rendah Otomatis Dia Masa Pertumbuhannya Akan Lebih Sedikit Terganggu Daripada Bayi Lahir Normal Dalam Banyak Hal Berat Badan Bayi Rendah Dalam Apa Namanya Proses Mengasuh Bayi Tersebut Itu Lebih Sulit Daripada Bayi Bayi Yang Normal Kalau Misalnya Berat Badan Bayi Rendah Ini Terjadi Pada Orang Orang Yang Memiliki Kemampuan Ekonomi Menengah Ke Atas Ini Sudah Tidak Begitu Menjadi Masalah Bagaimana Bagaimana BBLR Ini Terjadi Pada Ibu Ibu Yang Memiliki Balita Bayi Yang Mulai Dari Bayi Ini Dengan Kemampuan Ekonomi Yang Menengah Ke Bawah Makanya Misalnya Program Bedah Rumah Terus Bagaimana Kalau Misalnya Balita Itu Lahir Dari Keluarga Yang Memiliki Di Dalamnya Orang Tua Yang Punya Penyakit Kronis Misalnya Atau Punya Penyakit Menular TBC Misalnya Itu Multi Jadi Tidak Bisa Diselesaikan Sendiri Memang Peran Yang Sangat Luar Biasa Dari Kita Semua Dari Kita Sendiri Balik Lagi Satu Tapi Kita Tidak Akan Bisa Berbuat Banyak Apabila Peraturan Tidak Ada Jadi Memang Digahungkan Menjadi Program Prioritas Nasional Harapannya Dari Nasional Ke Provinsi Kemudian Di Breakdown Ke Kabupaten Melalui Peraturan Bumfati Turun Di Kecamatan Turun Di Desa Jadi Harapannya Di Tingkat Desa Itu Punya Kader Pembangunan Manusia Jadi KPM Itu Yang Akan Bisa Untuk Faham Betul Bagaimana Mengajak Masyarakat Untuk Hidup Bersih Dan Sehat Untuk Rajin Mendatangi Posyandu Kadang-kadang Kan Karena Faktor Ekonomi Menjadi Alasan Untuk Tidak Membawa Balita Ke Posyandu Akhirnya Juga Tidak Terukur Nanti Tiba-tiba Balita Tersebut Misalnya Kadang Hanya Satu Hanya Satu Atau Dua Kasus Tiba-tiba Balitanya Ada di Rumah Sakit Dalam Kondisi Secara Standar Ilmu Kisinya Buruk Nah ini Intervensinya Akan lebih Sulit Hal-hal Seperti ini Seperti ini Monggo Hadir Senantiasa Ke Posyandu Atau Fasilitas Kesehatan Misalnya Mau ke Dokter Spesialis Anak Monggo Tapi Dimana Para Ibu Yang memiliki Bayi Balita Ini Bisa Memantau Gisi Ya Tubuh Kembang Anaknya Ini Bisa Terpantau Dengan Pengukuran Tinggi Badan Berat Badan Atau Panjang Badan Tadi Tinggi Badan Atau Panjang Badan Dan Berat Badan Tadi Misalnya Itu Salah Satunya Kemudian Yang Kedua Adalah Pola Asuh Pola Asuh Pola Asuh Ibu Atau Pola Asuh Nenek Kakek Akan Berbeda Gak Menjadi Masalah Yang Penting Adalah Pola Asuh Dalam Memberikan Makanan Biasanya Rata Rata Gini Pokok Gelem Ma'em Jadi Jangan Hanya Berhenti Disitu Ya Pokok Gelem Ma'em Gak Popo Timbang Loro Timbang Ini Jangan Hanya Berhenti Disitu Bagaimana Pola Asuh Kita Sabar Memberikan Makanan Pada Anak Kita Biasanya Males Tapi Dikei Makan Mie Terus Jadi Serempeng Mie Terus Secara Mungkin Secara Berat Badan Dia Nambal Tapi Tinggi Badannya Gak Bisa Karena Kurang Kalsium Kalsium Ini Dapatkan Dari Makanan Makanan Tentu Yang Banyak Menang Tinggi Kalsium Salah Satunya Adalah Ikan Laut Berarti Ikannya Berenang Di Laut Soalnya Kadang-kadang Masyarakat Kita Masih Awam Dengan Kalsium Tinggi Ketika Ketika Disampaikan Ikan Mereka Mereka Merasa Bandeng Mujair Lele Itu Ikan Laut Mereka Bukan Ikan Laut Masa Tidak Ada Beda Ikan Ikan Yang Bukan Ikan Air Bukan Dari Laut Kalau Ikan Laut Beda Kayak Tongkol Ikan Laut Kuniran Atau Apalagi Ada Spesifik Sendiri Iya Karena Kalau kita Menyebutkan Produk Susu Susu Itu Untuk Masyarakat Menengah Kebawah Atau Yang Di bawah Garis Kemiskinan Jangankan Beli Susu Jadi Tidak Harus Makanan Itu Tersacimewa Sayur Bening Sama Apa Ikannya Pindang Tapi Jangan Setiap Hari Menunya Pindang Ya Karena Pindang Pun Ada Tekniknya Sendiri Misalnya Beli Makanan Makanannya Diawetkan Seperti Itu Kan Kalau Beli Misalnya Kok Laler Mau Mendatangi Pindang Itu Monggo Dibeli Ya Kalau Nggak Ada Laler Disitu Sebaiknya Jangan Dibeli Kenapa Bahkan Laler Aja Nggak Suka Berarti Bar-bahan Pengawet Yang Mungkin Tidak Baik Untuk Tumpuh Kita Di Sayur Juga Gitu Cari Yang Ada Lubangnya Kalau Sayurnya Bagus Daunnya Ular Nggak Doyan Pestisidanya Terlalu Tinggi Mungkin Itu adalah Teknik Tersendiri Jangan Pula Yang Lubangnya Banyak Ya Jangan Jangan Pula Yang Kuning Kuning Tapi Setidaknya Kita Nggak Harus Mencari Yang Bagus Penyimpanan Garam Misalnya Garam Biodium Karena Kalau Anak Kecil Juga Rawan Penyakit Gondong Kan Ya Karena Kekurangan Garam Biodium Itu Juga Bisa Menyebabkan Proses Spanting Kenapa Jadi Penyimpanan Garam Itu Juga Harus Di Wadah Tertutup Kalau Terbuka Kandungan Biodium Menguat Cara Masak Juga Seperti Itu Jangan Pas Panas Mendidih Atau Proses Mendidih Garam Dimasukkan Tunggu Dikmin Baru Disajikan Coba Kalau Panjen Dengan Ke Restoran Garam Dan Sebagainya Malah Disiapkan Di Meja Makanan Itu Tersaji Tidak Begitu Panas Pertama Adalah Kalau Kurang Asin Ditambah Sendiri Yang Kedua Itu Tadi Kandungan Niodium Tidak Pecah Pemilihan Garam Dan Seperti Jadi Banyak Hal Pola Asuh Dalam Memberikan Makanan Itu Adalah Yang Paling Penting Kemudian Bagaimana Ibu Yang Ketiga Memastikan Untuk Rumah Tersebut Sehat Sinar Matahari Cukup Masuk Jendela Terbuka Kemudian Bagaimana Membiasakan Buang Air Besar Air Kecil Pada Tempatnya Karena Cuci tangan Sebelum Makan Biar Tidak Apa Diare Karena Kalau Anak Diare Makanan Tidak Akan Bisa Menjadi Apa Proses Otot Dagingnya Untuk Bertambah Berat Badan Habis Untuk Dikeluarkan Bagaimana Kalau sakit Segera Ke Fasilitas Kesehatan Jadi Tidak Harus Ke puskesmas Mungkin Bisa Ke bidan Atau Perawat Terdekat Untuk Meminta Pertolongan Atau Minimal Yang Disediakan Di rumah Adalah Oralit Pada Banyak Pihak Banyak Banyak Orang Untuk Ikut Menjaga Stunting Kalau Di Kabupaten Jomba Alhamdulillah Semua Stakeholder Ya Baik Bupati Sampai Kepala Desa Itu Sangat Luar Biasa Kepala-kepala OPD Itu Sangat Luar Biasa Sudah Dilakukan Rembuk Stunting Jadi Kami Benar-benar Berkomitmen Untuk Menurunkan Angka Stunting Dari Mulai Misalnya Termasuk Di wilayah Kerja saya Dari Mulai Angkanya 38% Misalnya Di Wilayah Kerja Puskesmas Merambang Salah satu Desanya Di Akhir Desember Ini Sudah Tinggal 9,91% Berkurangnya Sangat Banyak Targetnya Adalah Minimal Di bawah 12% Begitu Jadi Sebuah Kabupaten Kota Seharusnya Tidak Memiliki Angka Stunting Lebih Dari 12% Yang Paling Penting Adalah Jangan Lupa Bagaimana Ibukah Nenekkah Ayahkah Membawa Balita Ke Fasilitas Kesehatan Untuk Pengukuran Tinggi Badan Berat Badan Atau Keposyandu Minimal Keposyandu Jika Stunting Itu Penting Stunting Adalah Proses Dimana Seorang Balita Dikatakan Gagal Tumbuh Karena Kurang Gisikronis Gagal Tumbuhnya Yang Dimaksud Tidak Sesuai Dengan Standar Usia Standar Usia Oke Mungkin Itu Beberapa Pembahasan Tentang Stunting Yang Menjadi Sebuah Program Di Indonesia Ini Untuk Tahun Ini Dan Dari Tahun 2020 Kemarin Juga Tetapi Dan Mulai Ningkatnya Ini Dari Kemenkes Mulai Meningkatkan Lagi Stunting Tersebut Begitu Bu Mungkin Terima Kasih Atas Ilmunya Dari Bu Novi Dan Juga Waktunya Mungkin Cukup Sekian Dan Terima Kasih Dari Saya Muhammad Fahmi Febrian Mungkin Begitu Saja Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima